Oke jadi kemarin tuh gua sempet pernah bikin video tutorial bagaimana sih cara membuat dan mengedit ala channel YouTube TNM tadi video itu gua kasih judul menggunakan HP ya kan padahal di proses recordingnya gua nggak menggunakan HP melainkan menggunakan sebuah laptop ya karena gua itu lihat contohnya biar persis sekali dengan channel YouTube TNM nah pertanyaannya gini Bagaimana kalau itu semua kita lakukan dengan sebuah HP saja dengan menggunakan HP saja ya jadi gua sempet kepikiran kemarin dan sekarang akhirnya bisa terlaksana video tutorialnya dan kalau di tutorial ini gua cuma ngejelasin bagaimana saja proses recordingnya agar mirip ke channel YouTube TNM tapi menggunakan HP saja itu proses recordingnya ya temen-temen ya kalau proses editingnya kan teman-temen gua udah jelasin di sini di video yang ini jadi eh tanpa gua bahasa-bahasa lagi kita langsung saja menuju ke video tutorialnya let's go oke jadi dimulai dari proses recordingnya yang pertama teman-teman proses recording yang seperti yang gue pengen jelaskan sekarang di sini gua rekomendasikan dua aplikasi screen recording yang gua gunakan yang bisa dipakai agar mirip seperti channel YouTube TNM gitu yang ada efek brushnya ini yang kayak gini jadi kita kalau klik efek brushnya kita bisa gambar-gambar sesukanya kita terus kita bisa hapus juga terus kita bisa pilih warna gitu kan ukuran Hai jadi kita misalkan lagi jelaskan ini kenapa gitu kan terus kalian tanda panah kalau pakai HP kan enak itu bisa ngegambar-gambarnya gitu kan Nah gua sampai bikin tanda tangan gua tuh Oke jadi aplikasi yang pertama yang gua pengen kenalin itu adalah aplikasi AZ recorder teman-teman jadi ini AZ recorder ini lumayan keringan dan sudah tersedia gratis di Play Store atau App Store kalian silahkan cari jadi ini ada efek ininya temen-temen ini efek brushnya jadi kalian bisa kayak channel YouTube TNM gitu atau kalian bisa menggunakan X recorder ini dia X recorder juga mempunyai fitur ini fitur menggambar jadi bisa menggambar gitu kan bisa dihapus gini tuh atau kayak gini bisa juga jadi terserah kalian menggunakan aplikasi apa di sini yang gua gunakan dua-duanya sih kadang gua pakai AZ recorder kalau enggak nanti gua pakai X recorder gitu nanti cara aktif brushnya kayak gini Bagaimana Bang caranya kalian klik aplikasinya terus nanti muncul beginian ya kan nih AZ recorder juga muncul nih cuman gua lagi pakai screen recording atau nggak papalah kalau di AZ recorder nanti kalian klik yang bulatan ini kalau muncul terus kalian klik setting yang bulatan ini nih bulatan ini terus kalian aktifkan kuas sama dengan yang di X recorder teman-teman ini X recorder kalian klik terus kalian yang gambar setting itu kalian klik terus kalian aktif ya aktifkan yang bagian kuas Oke sampai di sini nanti kalian tinggal cari di Play Store atau di aplikasi HP kalian terserah AZ recorder dengan X recorder teman-teman Nah sekarang kita mulai masuk ke proses recordingnya proses recordingnya cukup mudah kalian pertama aktifkan paket data kalian ya kan nih aktifkan nih cakep terus kalian kan setiap HP kan ada kayak gini nih yang kayak potret landscape itu kan itu kalian aktifkan jadi nanti kalian bisa ke miring-miring gitu Nah di sini gua mau coba masuk ke browser gua dulu nih kayak gini ya teman-temannya ini gua pakai browser Chrome jadi kalian pakai aja Chrome kalian terus nanti kalian aktifkan mode desktop situs desktop Chrome Oke kalau habis itu kalian udah buka Chrome kalian sudah aktifkan putar ini putar rotasinya ini putar otomatisnya Kalian sudah aktifkan buat kalian tinggal miringkan saja HP kalian Hai nah tuh cakep enggak tuh tuh kayak gini loh teman-teman maksud gua Hai terus kalau kalian mau menjelaskan tinggal kalian klik saja efek bruce-nya efek bruce-nya kalau dia az-recorder ternyata dia harus posisi potret gak bisa landscape miring gitu jadi kita coba pakai yang X-recorder gitu Hai akal X-recorder teman-teman dia bisa ke landscape kayak gini atau ke potret kayak gini nih tuh jadi ya nanti terserah kalian mau pakai apa cuman gua disini yang paling gua cocok kalau buat gambar-gambar kayak gini tuh X-recorder gitu oke kita mulai misalkan gua mau jelaskan ini Syakir daulai kita tinggal gambar aja pakai tangan tuh kalian tinggal gambar pakai tangan kayak channel YouTube TNM gitu kan kenapa Tuh anjay kalau mau hapus kalian tinggal klik X-nya aja tuh tuh udah kalian tinggal lanjut Scroll kebawah terus ini lagi kalau mau jelaskan kalian klik lagi gambar bruce-nya terus kalian tinggal gambar nih Didi Corbuzer nih Aziz gagap Didi Corbuzer Twitter versus Hai itu kan kuku-kukul tuh kayak gini tuh Hai nah ini contoh doang ya teman-teman ya terus kalian lanjut lagi Scroll kebawah atau berita-berita gitu kalian kalian ke klik tab sini terus ke berita kayak gini nih lambetura nih Instagram Sorry Hai nah Instagram nih kemarin kan gua tuh di Instagram misalkan kalian klik ini Hai tuh terus disini kalian mau gambar kayak TNM gitu mau jelaskan ini kenapa sih kayak gitu tanpa bertanya tanda tanya gitu dan bla 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 dan singkat cerita kalau kalian sudah screen recording kalian tinggal matiin aja screen recording-nya nah habis itu kalian masuk ke aplikasi kain master kalian terus kalian bikin new project kalian pilih rasionya 16 banding 9 kemudian terus masukin footage video yang tadi kalau tadi kan gua nge-recordnya pakai azit recorder tuh nih maka ada di folder azit recorder teman-teman makanya kalian tinggal klik doang nih kayak gini nih ya Hai cara editnya cukup mudah kalian tinggal klik aja videonya terus kalian lihat ikon kotak yang ditengah ini namanya pen dan zoom nanti kalian klik aja sama dengan terus kalian perbesar aja udah kayak gini nih hai 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 oke Hai udah tuh jadi temen-temen jadi walaupun kita nge-recordnya di HP jadi enggak kelihatan kalau ini di HP gitu ya kan tuh ya kan tuh anjay udah nanti kalian tinggal lanjut edit semampunya kalian terus kalian tinggal ekspor udah kayak gitu aja temen-temen caranya cukup mudah ya kan tuh ya kan tuh ya kan tuh ya kan tuh man